Jika pada saat berkendara, tiba-tiba lampu check engine di dashboard menyala, itu berarti sistem kontrol elektronik mendeteksi adanya malfungsi pada sistem kontrol kendaraan. Lampu check engine tersebut akan terus menyala sampai kerusakan tersebut diperbaiki dan kode kerusakan yang tersimpan di dalam memori ECU dihapus. Untuk mengetahui komponen atau sistem yang rusak, kita harus membaca kode kerusakan yang tersimpan di dalam ECU, baru kita dapat melakukan perbaikan yang tepat. Untuk membaca kode kerusakan yang tersimpan di dalam memori ECU, kita dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan alat scanner atau intelligent tester. Yang kedua secara manual dengan membaca kode keripan lampu check engine saat pin nomor 4 dan pin nomor 13 DLC di jumper. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten RIO Abadi Motor, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar, kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lanjut ke pembahasan. Contohnya seperti ini, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian prosedur membaca kode DTC secara manual. Pertama kita kunci kontak off, jumper pin nomor 4 dan pin nomor 13 pada DLC dengan menggunakan kabel. Oke, sampai di sini sudah paham? Putar kunci kontak ke posisi on. Bacalah kedipan lampu check engine. Jika tidak terdapat kerusakan, lampu check engine akan berkedip dengan pola yang teratur dengan kecepatan 0,125 detik. Jika terdapat kode DTC yang tersimpan di dalam memori ecu, maka lampu engine akan berkedip dengan pola tertentu. Setelah kalian mengetahui berapa jumlah kode kesalahan yang ditampilkan oleh kedipan lampu pada check engine mobil Anda, silahkan kalian cek deskripsi. Saya sudah menyertakan kode-kode kesalahan yang terdapat pada ecu. Oke, untuk sementara video yang saya katakan cukup sekian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!